Hai Assalamualaikum guys aku lagi habis motong-motong ini namanya apa namanya telong ketela ketela-tela itu kalau bahasa Indonesia ketela-tela rambat-rambat itu ya ketela rambat kalau bahasa Jawa telo Hai tuh ini makanan favorit aku nih makanan sehari-hari aku ya telo pisang labu enggak jauh-jauh dari itulah pisang labu telo dikodok kasih garam atau dipanggang udah kayak gitu pokoknya yang punya istri aku enaklah enggak nuntut ini itu ini itu karena nggak bisa masak sih bukan karena gimana karena nggak bisa masakin ngomong kayak begini kalau ada yang lain juga mau tuh nih tak jeburin ke sini nih nah seperti itu tuh aduh mencolot 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 karena aku jeburin dulu ya mencolot mencolot itu inilah mengkasakan favoritnya aku kadang apa namanya pisang kalau pisang itu kalau yang kecil-kecil kalau di formal saya tuh pisangnya pisang apa ya pisangnya cuma ada dua macam sih pisang kayak pacau itu kalau pisang apa enggak tahu aku pacau pokoknya disini panggilnya pacau kalau pacau itu aku bisa habis 8 bisa habis 10 sekali makan kalau ketela setelah seperti ini aku bisa habis tiga gede-gede ini soalnya kalau kecil-kecil ya 10 habis aku suka dipanggang aku suka enggak ada minyak-minyak mungkin biar badan juga melebar ke samping tutup begini guys pokoknya enak lah enak-enak karena nggak bisa masak ya jadi masakannya juga kayak begini pokoknya enak lah yang punya istri aku masakannya kayak kayak begini aja bukan karena gimana ya karena aku nggak bisa masak nggak bisa masak masakannya kayak begini kalau ada rawon sama sate aku juga mau sih kalau ada mobil atau kerbau 25 ekor siapa yang nolak mau juga cuman kenapa kalau beli di luar itu enak crispy krio-krio tapi kan enggak dijamin itu keaslian minyaknya itu kita kan harus harus hati-hati harus ekstra hati-hati beli di luaran jadi aku garang seperti ini guys ini kan paninnya biar badanku tidak mekar ke samping 9 cm aku harus jaga badan aku nah kalau bikin sendiri seperti ini kalau menurut aku enak banget ya kalau menurut mulut aku ya karena mulutnya aku tuh semuanya enak sih Oh yang enak itu sendal aja sendal digoreng itu pasti nggak enak itu udah itu aja kalau menurut aku enak aja semuanya itu enak asalkan matang enak Oke guys tuh aja video kali ini favorit makanan kalian apa ya kalau aku enggak ada favoritnya semuanya enak sih kalau udah mateng semuanya enak-enak kalau masih mentah nggak enak kecuali timun apa ya ya kecuali timun sama sayur-sayur mentah itu Oke guys terima kasih ya kasih tahu aku favorit kalian itu apa kalau aku favoritnya ya ini ketela di tangan nah Alhamdulillah sekarang udah dibalik nih nih oh oh enak banget pokoknya nanti aku makannya sama susu udah telat ini kawan-kawan aku tak kelaparan baru makan baru masak Oh yang itu masih belum setengah aja dibalik di sini masih belum belum masih belum udah biarkan dulu Alhamdulillah akhirnya mateng Oh ini sudah merangsang di luas saya ini tuh guys hasilnya guys udah seperti inilah makanan saya selain nggak bisa masak aku pingin posisi pinggang tetap ada dalam ukuran 27 ya berancelana itu 27 cm itu aku pingin tetap posisinya disana jangan melaibar kesono-kesono ya ya harus ikhlas seperti ini aku harus ikhlas makan makanan yang yang biasa-biasa saja kalau makanan yang enak-enak itu pasti berlemah ya kecuali kalau apa kalau minyaknya minyaknya minyak yang minyak kelapa asli itu mungkin mas oke ya kalau di indonesa ya tapi ya jangan berlebihan ya guys ya meskipun yang punya amat 3 atau 4 kalau memang lingkar badan apa lingkar badan bukan lingkar badan ya lingkar pinggang dijaga makanan dijaga pasti tetap bagus bodi kita jadi bukan karena kita punya anak lima tapi karena cara pola makan dijaga ya harus ikhlas makan makanan yang ya yang menurut kebanyakan orang nggak enak ya kalau nggak ada minyaknya itu nggak enak ya seperti itulah memang nggak enak enak dan ribet terus butuh olahraga begitu aduh jadi ngecaprak kemana ini Alhamdulillah udah selesai sudah boleh disantap ini Alhamdulillah ya Allah udah mateng apapun yang ada di depan kita harus kita syukuri guys apapun itu apa saja harus kita syukuri itu kan nikmat Tuhan nikmat Allah yang dikasih kita pada hari ini oke kawan-kawan terima kasih ya jangan bosan-bosan ngedengerin aku ngecaprak kayak begini nah disana sudah ada susu sama teh teh susu nah ya makanan favorit saya hari-hari saya kalau nggak pisang dipanggang ya telo dipanggang atau itu labu digukus pasti sama susu pasti itu oke kawan-kawan terima kasih untuk kalian semuanya saya mau sarapan buat yang belum subscribe mohon di subscribe bagi yang sudah subscribe terima kasih untuk kalian semuanya semoga kita saling bermanfaat untuk satu sama lainnya dadah sampai jumpa di next video assalamualaikum assalamualaikum